Hai mandi udah sekarang ayo tinggal nunggu chat dari bebe bismi hihihi kok belum ada chat sih ah mungkin dia lagi sibuk coba main game dulu bentar nanti juga pasti ada kanotip Aduh itu teh Tourette diserang malah pada santuy ya udahlah kan emang harus dihancurin Tourette nya itu minion penuh juga pada dianggurin lagi ah ya udahlah Aing aja yang bersin kalian asik aja ya nggak papa Aing jadi cleaning service aja Aduh kalah ya udahlah ya namanya juga main game ada menang ada kalah hmm masih belum ada chat ya coba satu match lagi deh a few moments later aduh malah lustrek coba main game lain deh selamat menikmati ah si bangs sabar-sabar biasanya kalau udah di chat admin slot pasti chat kedua dari si ismi jadi kita tunggu saja pemirsa bom si joni kenapa tetapannya kosong begitu terus itu kenapa matanya sampai hitam kayak panda nggak tahu tuh kayaknya dia maraton nonton disidenetsu sampai pagi ya 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 hmm joni iya ada apa joni kenapa kok kayak bete gitu enggak sih aku biasa aja kenapa emang ah enggak kok terus kamu mau ngomong apa ah itu hmm kalau nggak ada yang mau diomongin aku mau tidur jangan ganggu tapi ini masih jam belajaran emang aku pikirin pokoknya jangan ganggu aku ah ih iya joni kalau kamu mau tidur lebih baik kamu keluar aja sana nggak usah ikut pelajaran ibu bu saya juga tadi ketiduran bu oh begitu ya kibo kamu mau ikut sama si joni juga ha kalau begitu kamu juga keluar yes tapi di setiap jam pelajaran ibu kamu akan ibu anggap alpah oh nggak nggak jadi deh bu rasanya badan saya kembali segar kalau begitu kita lanjutkan lagi pelajarannya ah bete gini anjir Aing masih merasa kesel melihat arikan tadi pagi kalau dipikir-pikir kata-kata si Eman bener juga sih mungkin mereka pepasan di jalan tapi tetep aja kesel anjing bilangnya mau chat Aing tapi ditunggu malah nggak ada kalau aja dia tahu Aing nungguin chat dia sampai pagi padahal weekend kita udah janji mau main pasang nggak jadi sih mengsendi ah tau ah pusing Aing ah ngantuk banget anjir gara-gara nggak tidur aing semalam ini dimana anjir siapa itu johnny adik kenapa mana disini johnny kamu harus bertanggung jawab johnny maafin Aing di maaf kamu harus bertanggung jawab gara-gara kamu masa sekolahku berantakan dan masa depanku kamu hancurkan maaf di Aing nggak tahu kalau masalahnya akan jadi membesar dan mana ikutan terseret juga iya itu salah kamu johnny andaikan kamu mengabaikan si asta semua kejadian yang aku alami tidak akan pernah terjadi iya itu semua salah Aing di jadi tolong maafkan Aing di maaf kata maafmu tidak bisa membuatku kembali johnny kamu harus merasakan apa yang aku rasakan semua penderitaan siksaan yang aku alami sampai rasanya mau mati itu kamu harus merasakannya sendiri johnny karena tidak kamu aku jadi mati siap gara-gara semalam menungguin chat Aing sampai lupa minum obat ternyata mau seberapa keras Aing melupakan kejadian waktu itu tetap keaja rasa bersalah ini tidak akan pernah hilang ah akhirnya si ismi ngechat Aing juga apaan anjing kalau mau chat kemarin lah sekarang Aing udah gak butuh eh gak baik lo mengabaikan chat dari gebetan kenapa mana disini bok? udah jam istirahat tuh oh udah istirahat ya bales dulu tuh chatnya john kasian tau kasian mana sama Aing yang nungguin chat dia semalaman aduh Johnny yang salah itu kamu salah Aing dimana? iya kamu ngasih nomernya salah bego makanya dia gak chat kamu dia bilang dia sampai nyari-nyari nomer kamu tuh di grup tapi gak ada karena kamu kan gak masuk grup jadinya dia minta ke aku tadi pas di kelas kak, kalau gitu kenapa gak dijelasin dari awal? iya kan tadi kamu malah cuekin si ismi padahal katanya dia mau bilang kenapa nomernya gak aktif kalau gitu kenapa gak langsung ngomong aja malah Aing doang tadi heeeh pengen mukul rasanya tapi takut sih pokoknya nanti aja kamu dengerin langsung dari orangnya aku juga udah kasih tau kamu pasti disini lah malah dikasih tau Aing lagi gak ma' panjang umur banget baru juga di omongin kalau gitu aku mau ke kantin dulu ya eh bok jangan tinggalin Aing Johnny jangan pergi dulu aku mau bicara jadi kamu mau ngomong apa? ismi meminta maaf hmm ismi juga sudah dengar ceritanya dari kibo bahwa Johnny nungguin chat ismi dari semalaman sampe Johnny gak tidur tapi sumpah ismi gak bermaksud buat bikin Johnny nunggu atau gak ngechat Johnny jadi kemarin itu ismi mau ngechat Johnny tapi ismi ismi gak kenapan apa kan? enggak kok aku gak kenapan apa Johnny ismi tunggu dulu disini ya aku mau ambil motor dulu iya Johnny apalagi mereka mengganggu orang yang aku suka apa? ah maksudnya aku gak suka aja liat cowok yang suka gangguin cewek hari minggu ini ismi pri gak? kalo pri mau gak kita nonton bareng? hahaha yes bisa main sama si ismi jadi pengen cepet-cepet hari minggu wuhuuu wuhuu namanya Johnny coba aku chat deh kok gak ada nomor whatsappnya? hmm apa mungkin Johnny gak install whatsapp ya? coba ditelpon aja kali ya? tapi malu nanti mau ngomong apa ya? ah gak tau deh yang penting ditelpon dulu aja eh kok nomornya tidak terdaftar sih? apa salah nomornya ya? tapi kan Johnny sendiri yang masukin nomornya oh iya aku kan sudah masuk grup kelas cobain deh aku cari di grup kok gak ada nomornya Johnny? masa Johnny gak masuk grup kelas? terus gimana dong? hmm yaudah deh besok aku coba tanyain sekolah jadi begitu ceritanya aku udah cari nomornya Johnny di grup tapi gak ada dan pas dia aku mau tanya Johnny malah keliatan lagi kesal makanya Ismi bingung maafin Ismi ya Johnny aku juga salah sih mungkin kemarin aku terlalu seneng karena Ismi minta nomor aku makanya aku gak cek lagi nomor aku bener atau enggaknya tapi tetep aja aku kesal ditambah tadi pagi Ismi berangkat bareng si Michael itu karena dia yang maksa jadi tadi pas di jalan itu Ismi Ismi belum berangkat ke sekolah eh Michael iya ini lagi nungguin angkot kalau gitu bareng aku aja eh gak usah Michael aku naik ke angkutan umum aja gak apa-apa ayo nunggu angkutan umum pasti lama loh gak usah aku gak mau ngerepotin gak aku gak repot kan sekalian aja bareng kita kan satu sekolahan enggak deh Michael Ismi lagi pengen naik angkutan umum kok Michael malah turun kalau Ismi gak mau bareng sama aku yaudah aku juga mau naik angkutan umum aja terus motor kamu gimana? biarin aja disini gak apa-apa kok aku udah pasang GPS juga jadi aman ih udah kamu duluan aja aku mau berangkat bareng sama kamu yaudah kalau gitu aku berangkat sama kamu jadi begitu ceritanya kenapa aku bisa bareng sama dia padahal aku sudah tolak tapi dia malah memaksa terus Johnny aku maafin Ismi kan? iya aku maafin tau ini cuma salah paham aja tapi tetep aja aku gak suka liat Ismi sama si Michael emangnya kenapa? ah eh itu itu karena karena apa? karena ah iya terus besok kan weekend gimana dengan ajakan aku kemarin? jadi enggak? iya jadi kok Johnny aku juga lagi senggang berarti jadi dong kita keca eh main maksudnya? iya jadi kok yes aku kira gak bakal jadi ah eh aku masih tetep kesel ya gara-gara kejadian tadi pagi eh kok gitu? bukan tadi Johnny udah maafin Ismi ya? aku hanya maafin karena Ismi gak cat aku tapi kalo Ismi bareng sama si Michael aku belum maafin terus gimana dong biar Johnny maafin Ismi? makan bareng sama aku di kantin baru aku maafin yaudah ayo Johnny hehehe bener ya? iya bener yaudah ayo nanti kebura habis lagi jam istirahatnya oke let's go ah maaf maaf Ismi tunggu aku ternyata benar aku gak salah lihat akhirnya aku menemukan ketua kita yang telah hilang ah Johnny kok malah liatin aku terus itu baksonya kok gak dimakan nanti keburu dingin lho ah hehehe liatin Ismi aja udah bikin aku kenyang kok ih Johnny bisa aja gombalnya eh Ismi itu ada ada apa Johnny ada manah datang nih para pengganggu eh Johnny kebetulan banget eh ada Ismi juga ternyata ngomong ngomong kita boleh join gak enggak 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 sana pergi masih banyak tuh tempat kosong eh gak papa kok malah lebih seru kalo rame kan bener tuh John lebih seru kalo rame kan terus kata pak ustad gak boleh berduaan kalo berduaan yang ketiganya setan kok setannya gak aku tapi kan ini tempat umum Ismi iya ada apa ngomong ngomong Ismi mau tau gak mau tau apa tadi pagi gua liat ada orang yang udah kayak mau makan orang lho iya tah iya bener lho aku aja sampe takut liatnya tapi sekarang dia malah biasa aja gitu kayak gak terjadi apa-apa padahal tadi pagi dia marah banget sampe kita hibur pun gak ngaruh tapi pas sama poongnya aja dia langsung kicep tuh hehehe kok bisa begitu ya iya aneh kan udah kayak hewan sirkus aja hehehe eh Ismi aku boleh tanya gak? mau tanya apa kibo? tipe cowok Ismi seperti apa? hmmmm gak ada tipe yang pasti sih tapi yang paling utama harus bersih wangi terus orangnya humoris dan pintar terus bisa bikin aku nyaman kalo boleh pilih antara si Michael sama Tuh bocah satu Ismi mau pilih siapa? maksudnya Johnny ya siapa lagi? hmmmm aku gak tau sih kita juga belum terlalu dekat jadi gak tau mau pilih siapa menurutku mending pilih si Michael aja bener tuh dia kelebihannya terlalu banyak kalo si Johnny minusnya yang banyak heheheheh bagaikan bumi dan langit anjir si Michael itu pintar ganteng jago di segala bidang mau waraga atau dalam hal pelajaran dan juga dia jalan ketas lagi kalo Tuh bocah cuma satu kata papa kancur heheheheh temen Johnny seru-seru ya heheheheh iya seru tapi rasanya pengen mukul heheheheh oh iya Ismi kalo diantara kita kira-kira siapa yang Ismi pilih? Ismi harus pilih salah satu diantara kita hmmmm dia pasti pilih gua taulah ya gua bintar ganteng kalo tajir jangan ditanya lagi lah udah teruji di ITB dan IPB bih pasti akulah dia pasti pilih aku karena suaraku yang ngebas-ngebas Adam 11-12 lah mirip sama Korygor ngebas-ngebas Adam tuh suara apa kenapa buat Nobi? terus apa tuh katanya 11-12 sama Korygor? suara manih mah lebih mirip si Patrick jadi Ismi pilih siapa kira-kira? hmmmm aku pilih aku pilih Dahlan deh kenapa sih Dahlan? karena dia dari tadi tuh diem tenang jadi kayak misterius gitu jadi bikin aku penasaran apa yang dia pikirkan padahal aku diem dari tadi tuh karena gak dikasih dialog sama animator dia diem-diem tuh lagi nahan berak tau hehehe masa sih? iya coba aja Cik ah aku gak berak hehehe bercanda lah Bob kenapa kita ke rumah sakit? gua ingin tau ceritanya langsung dari si Tejo kenapa dia bisa sampai kalah dan pengen tau seberapa kuat baca misterius itu timpo sekecil itu bisa membantu gua saat menghadapinya nanti ternyata wah 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 lihat siapa ini kenapa seorang pentolan kelas 1 keadaannya sangat memprihatinkan mau apa lu kesini Bob? kalo cuma mau ngejek mending lu pulang saja gua cuma mau lihat kondisi lu aja sebagai senior yang baik sudah seharusnya menjemuk senior yang lagi sakit kan? gua tau lu kesini bukan buat jenguk gua kan? gak usah bas-sebasi langsung saja tujuan lu kesini mau apa? si ba** ini udah terburuk masih aja berlagu biar gua kasih pelajaran cukup Steve emang orang yang harga dirinya telah diinjak-injak sudah sepantas yang bersikap seperti itu tuh the point aja lu kesini mau apa? gua kesini cuma mau tau sedikit tentang orang yang sudah mengalahkan mantan pentolan kelas 1 atau bisa dibilang yang sudah mengalahkan lu tejo kenapa lu pengen tau tentang orang itu? gua sebenernya gak masalah mau lu kalah sama siapapun atau posisi lu digeser terus apa hubungannya sama lu? gua dapet info bahwa orang yang telah mengalahkan lu itu berasal dari kelas yang sama yaitu kelas lu sendiri kan? kelas 1-2 dan pas banget ada bocah dari kelas 1-2 yang bikin gara-gara sama gua kenapa gak langsung lu hajar-hajar? lu juga tau kan di sekolah kita gak boleh mengusik kelas yang bukan dibawa kekuasaan kita kalo kita mengusik kelas yang dibawa kekuasaan orang lain itu sama saja dengan kita menentang pemimpin tersebut makanya gua gak bisa asal usik kelas lu karena gua butuh info-pemimpin yang sekarang biar disaat gua berhadapan dengannya gua udah tau sedikit player bertarung atau pula serangannya dan disaat itulah gua akan mengalahkannya dan merampas kelas 1-2 dan ini hitung-hitung pembahasan rindang lu juga kan gua janji gua bakal habisin bocah master disitu Bob gua bukannya meremehkan lu gua juga tau lu kuat makanya lu bisa jadi pentolan kelas 2 tapi bocah yang nyerang gua itu berbeda berbeda gimana maksud lu? iya dia sangat berbeda dia gua ah bang kelal lagi padahal tadi dikit lagi jepe angg... aduh habis deh modal gua gapapalah bentar lagi hari pungutan lumayan buat modal depo lagi ah aduh ini benar-benar siap bangsa woi berhenti lupa woi bang kalo jalan tuh liat-liat anj** gara-gara lu hape gua jadi letap ganti rugi ga? woi lo bisu apa tuh liha? ngomong bang ah bocah kayak gini emang harus dihajar dulu baru sadar wah wah lu bisa menghindar dari pukulan gua apa lu juga bisa menghindari ini? wah boleh juga lu bocah tapi lu berurusan dengan orang yang salah jangan harap malam ini lu bisa pulang ke ulu kecepatan apa itu? dan lagi kenapa orangnya berubah? kecepatan macam apa itu? si.. 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 siapa bangsa? dari kelompok mana lu ha? mau apa lu anj**? dia pun menghancurkan kaki dan tangan gua seperti hewan buas yang sedang mencabik-cabik mangsa nya dan setelah itu gue gak sadarkan diri gua sudah sering melawan orang-orang atau menaklukkan suatu daerah tapi baru kali ini gua melawan orang seperti itu sorot matanya seakan-akan ingin membunuh lawannya dan sifat brutalnya ingin menumbuhkan rasa trauma pada setiap lawannya makanya Bob meskipun lu kuat lu gak bisa meremehkan bocah itu menurut lu gimana Bob? dengan apa yang diceritakan si Tejo? menurut gua dia hanya melebih-lebihkan saja karena dia malu dengan kekalahannya tapi meski begitu si Tejo itu gak mudah buat dikalahkan dia bisa mencapai posisi pentolan hanya dalam waktu satu bulan gua juga pernah berhadapan dengannya kalau waktu itu dia gak kehabisan tenaga mungkin gua kewalahan melawannya jadi apa yang dibilang si Tejo itu benar lu harus berhati-hati karena kita masih kurang informasi mengenai bocah misterius itu satu-satunya cara agar mengetahui apa yang dibilang si Tejo itu benar atau salah yaitu dengan menghadapinya langsung mbong apa bud? ada info bagus dari mata-mata yang gua utus kau tanya besok si Johnny akan pergi gencan sama si Ismi terus? pastinya dia hanya berdua tanpa kawan-kawannya kan? dari sanalah rencana kita jalankan buat menghabisi si Johnny wah benar juga akhirnya hari dimana gua ngabisin itu bocah datang juga terima kasih terima kasih terima kasih